Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan idit jualan ini idit jualan yang praktis dan juga gampang ya kurang lebih harganya kisaran di 3 ribuan namanya bolu pandan kelapa nah seperti apa proses pembuatannya simak video sampai selesai siapkan 2 putir telur ini aku menggunakan telur yang suhu ruang jika kalian telurnya dari kulkas biarkan terlebih dahulu ya di suhu ruangan oke selanjutnya disini aku tambahkan setengah sendok teh SP ini bisa juga diganti dengan TBM maupun ovalet lalu tambahkan setengah sendok teh vanili kemudian mixer ya hingga menjadi putih kental dengan ditambahkan 80 gram gula pasir kurang lebih untuk memixernya antara 5 sampai 7 menit setelah putih kental seperti ini dan berjejak lalu akan aku tambahkan untuk tepung terigu sebanyak 150 gram lalu mixer lagi hingga tercampur rata untuk tepung terigunya disini aku menggunakan yang pro sedang nah masukkan tepung terigunya bertahap ya jangan sekaligus masukkan juga disini 100 ml santan aku menggunakan santan instan yang aku tambah dengan air ya hingga mencapai 100 ml oke mixer kembali hingga tercampur rata semua lalu disini tambahkan seperempat sendok teh garam aku menggunakan garam Himalaya ya kalian bebas bisa menggunakan garam biasa kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya aja lalu setelah itu tambahkan 20 gram kelapa parut kurang lebih 20 gram itu 2 sampai 3 sendok makan kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata oke kemudian terakhir aku memasukkan minyak sayur sebanyak 50 ml atau biasa juga disebut dengan minyak goreng aduk hingga minyaknya ini tercampur rata ke dalam adonan selanjutnya siapkan cetakan aku menggunakan cetakan kue lumpur ya yang diolesi tipis-tipis margarin kemudian tuang 2 sendok makan adonan ya ini untuk cetakannya belum dipanaskan ya jadi masih suhu ruang masukkan semuanya hingga selesai jangan terlalu penuh ya oke selanjutnya jika sudah semuanya ya kemudian kita panggang di api kecil selama 5 menit dengan ditutup seperti ini dan kalau sudah 5 menit dipanggang kemudian akan aku buka tutupnya lalu akan aku berikan taburan kelapa parut dan juga gula jawa di bagian atasnya ini sebagai topiknya ya oke jika sudah kemudian tutup kembali panggang lagi selama 5 menit dan setelah 5 menit buka tutup matikan api kompor kemudian biarkan terlebih dahulu selama 5 menit baru diangkat jadi jangan langsung diangkat ya takutnya nanti nempel di loyangnya atau di cetakannya jadi biarkan terlebih dahulu dengan api sudah mati selama 5 menitan supaya uap panasnya menghilang sehingga untuk bulunya ini gampang dikeluarkan dari cetakannya seperti ini nah jika digunakan kembali bersihkan terlebih dahulu ya untuk sisa-sisa remahan yang ada di cetakan kemudian olesi dengan margarin kembali lalu setelah itu dengan posisi api mati ya ini tuang adunan kembali ke dalam loyang kemudian sama ya prosesnya lakukan seperti yang pertama tadi jadi dipanggang 5 menit terlebih dahulu diberikan topping kemudian setelah itu ditutup lagi biarkan 5 menit kembali dengan menggunakan api yang kecil saja oke ini aku taburi kembali ya setelah 5 menit dengan topping kelapa parut dan juga gula jawa ini rasanya unik banget ya kurih dan juga manisnya pas kalian itu wajib untuk mencoba oke setelah diberikan topping gula jawa seperti ini kemudian ditutup kembali lalu panggang selama 5 menit lagi nah jika kalian bertanya yang tidak suka dengan gula jawa apa bisa diganti dengan coklat aku sarankan tetap pakai gula jawa ya karena rasanya beda menggunakan gula jawa lebih tradisional aja gitu rasanya nah kemudian setelah semuanya selesai dipanggang biarkan hingga dingin baru setelah dingin dimasukkan ke dalam plastik OPP disini aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 7 x 10 cm nanti sesuaikan aja ya untuk ukuran plastik OPP dengan besar kecilnya bolu yang kita buat nah untuk bolu kelapa yang aku bikin ini sangat praktis dan juga simple ya bahannya pun juga gampang kalian bisa mendapatkan dimana aja proses pembuatannya juga gampang ya hanya menggunakan cetakan kue lumpurna buat kalian yang ingin mencari cetakan dan juga aneka macam perlengkapan untuk baking silahkan kunjungi ke tiktok krusita susi nanti klik di keranjang kuning nah kalian bisa lihat ya untuk teksturnya walaupun bahan sederhana dan prosesnya gampang tapi tetap mengembang sempurna dan juga lembut ini rasanya kurih banget ada sensasi kres-kres daripada kelapa parutnya dan juga ada aroma gula jawa jadi ini pas banget sebagai ide jualan untuk isian snack box atau mungkin untuk snack minum teh dan juga kopi nah di suhu ruangan untuk daya tahan daripada kue yang aku bagikan ini bisa bertahan maksimal hanya 2 hari aja dan untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 2000 sampai 3000 rupiah nah demikian tadi ya untuk resepku kali ini cara mengolah kelapa parut menjadi bolu yang unik dan juga menarik selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Terima kasih.